Sederalun kapal motor penumpang Teluk Sinabang mengalami kerusakan pada mesin induk serta bagian ramdor sejak 29 Juni lalu, saat ini perbaikan hampir rampung. Hal itu sebagaimana disampaikan manajer operasional dan teknik ASDP Cabang Singkil, Sahrul, pada Rabu 24 Juli di Sinabang. Untuk saat ini pihak teknisi sedang menyelesaikan pekerjaan untuk pemasangan ramdor kapal, dengan estimasi waktu selesai diperkirakan 6 hari ke depan. Dengan keterbatasan di daerah, kami mencoba mengoptimalkan untuk perbaikan tersebut. Yang tentunya material-material kebutuhan itu didatangkan dari daratan ya, dari daratan Sumatera ya tentunya. Dan mudah-mudahan kita berharap dengan hadirnya material yang sudah hadir di 10 Juni, maka perbaikan ramdor kapal dapat segera diselesaikan. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambion TV